Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Drone Bayraktar TB2 buatan Turki, saat ini diklaim sebagai salah satu drone tempur paling berbahaya di dunia. Bukan saja sukses dalam pertempuran di Azerbaijan. Drone ini juga terbukti membuat peralatan tempur termasuk sistem pertahanan udara S-300. Thor, Bug M3, hingga sistem pansir milik Rusia, juga ikut menjadi martabak telur. Dalam pertempuran di Ukraina, di mana semua aksi Bayraktar itu dapat dilihat langsung dari video yang dibagikan oleh militer Ukraina dalam situs resminya. Namun sebaliknya, Rusia hingga saat ini, belum dapat membuktikan klaimnya dari video mereka terkait aksi sistem pertahanan udara pansir yang berhasil menembak jatuh TB2. Sehingga akhirnya, Rusia yang sepertinya tidak ingin dipermalukan karena aksi pansir mereka impotensi dan banyak yang menjadi korban TB2. Kementerian Pertahanan Rusia, merilis video propaganda tentang sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah pansir milik mereka. Dalam video tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia menggunakan ungkapan, rudal anti-pesawat pansir dan sistem pertahanan udara adalah inti dari teknologi Rusia dan solusi canggih, itulah mengapa mereka sangat efektif. Dari data yang dirangkum, pihak militer Ukraina menyebutkan, bahwa mereka telah menangkap lima sistem pertahanan udara pansir tanpa ada kerusakan sedikitpun. Di mana penemuan pansir itu dapat dilihat dalam video yang beredar di media sosial. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah.